Kembali lagi di Sokrin Update. PSM Makassar punya pemain baru, jajaran Sadikin Aksa bocorkan kondisi Juku Eja terkini jelang Liga 1. PSM Makassar ternyata sudah punya pemain baru jelang bursa transfer Liga 1 2024-2025 dibuka, kabar PSM Makassar sudah punya pemain baru jelang bursa transfer Liga 1 2024-2025 dibuka, disampaikan jajaran bos Juku Eja, Sadikin Aksa. Sosok jajaran Sadikin Aksa yang dimaksud bocorkan PSM Makassar sudah punya pemain baru jelang bursa transfer Liga 1 2024-2025 dibuka, yakni Meneir Juku Eja, Muhammad Nur Fajrin, Meneir Juku Eja, Muhammad Nur Fajrin juga bongkar kondisi terkini PSM Makassar jelang. Dibukanya bursa transfer Liga 1, untuk diketahui, kabar kondisi terkini PSM Makassar jelang bursa transfer Liga 1 memang jadi perhatian. Apalagi PSM Makassar hingga kini masih adem-ayem jelang bursa transfer Liga 1, padahal, PSM Makassar sudah ditinggalkan oleh sejumlah pemain andalanya jelang bursa transfer Liga 1, Meneir PSM Makassar. Muhammad Nur Fajrin mengatakan, kerangka skuad musim depan hampir 90% rampung. Skuad ini merupakan hasil diskusi manajemen dengan tim pelatih sejak berakhirnya di Liga 1 2023-2024. Kerangka skuad ini sudah menyesuaikan dengan regulasi 8 pemain asing, terkait siapa dan pemain. Baru, Fajrin masih enggan menyebut nama. Ia mengungkapkan, pihaknya akan mengumumkan setelah dokumen pemain beres, jadi kita pastikan sudah ada pemain baru, hampir 90% kerangka tim sudah terbentuk. Pengumumannya kita tunggu kelengkapan dokumen dan berkasnya selesai. Setelah itu kita umumkan, PSM Makassar akan memulai persiapan pada awal Juli mendatang untuk mengaruni Liga 1. Tim berjuluk pasukan ramang ini memulai perjuangan musim depan lawan Persis Solo pada 9 Agustus mendatang. Fajrin mengatakan, waktu persiapan masih panjang, ditambah jendela transfer baru akan ditutup pada pertengahan Agustus mendatang, skema tim ke depan pun masih dinamis. Olehnya itu, pihaknya tak mau buru-buru menuntaskan pemain segera, menurutnya, menyelesaikan kuota pemain bukan adu cepat. Kita tidak berlomba siapa cepat lengkap, tapi bagaimana sebaik mungkin komposisi pemain sesuai kebutuhan tim dan kompetisi akan kita jalankan, tutur alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Sementara pengamat sepak bola, Asyga Frazak mengatakan, dengan terbentuknya kerangka tim membuat PSM Makassar bisa fokus persiapan menatap kompetisi mendatang, bagaimana intensitas latihan. Fisik, taktik dan strategis, katanya, ia yakin para pemain anyar bisa cepat beradaptasi nantinya. Waktu satu bulan sudah lebih dari cukup untuk bangun kemistri, hanya pemain asing butuh adaptasi lebih. Seperti iklim, makanan dan karakter tim, pemain masuk pasti akan mengikuti karakter PSM Makassar. Pemain baru akan menyesuaikan, ada waktu satu bulan persiapan, sebut mantan pelatih PSM Makassar ini. Sementara itu di lain sisi, Kenzo Nambu diisukan tinggalkan PSM Makassar. Sosok ini digadang-gadang jadi penggantinya, PSM Makassar tidak perlu khawatir jika Kenzo Nambu hengkang. Muhammad Rafli Asrul, pemain muda berbakat, berpotensi menggantikan peran pemain Jepang tersebut di lini tengah. Kabar mengenai potensi kepergian Kenzo Nambu dari PSM Makassar semakin kuat setelah kontraknya berakhir pada akhir Mei. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai apakah kontraknya akan diperpanjang atau tidak, dan ia dikaitkan dengan Bali United. Klub Serdadu Tridatu disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang akan mendapatkan tanda tangan Kenzo Nambu, yang akan berusia 32 tahun pada 22 Agustus mendatang. Kenzo Nambu, mantan pemain Rayong FC, menjadi target yang wajar mengingat kontribusinya yang signifikan bagi PSM Makassar musim lalu. Dengan torehan 14 gol, pemain bernomor punggung 39 ini dikenal karena keakuratan tembakan dan kemampuan menempatkan diri di posisi yang tepat, menjadikannya mesin gol andalan. Peluang Kenzo Nambu pindah ke Bali United dinilai cukup besar, dan pengumuman resminya tampaknya tinggal menunggu waktu. Namun, Alexander MPO Emanas, media officer Bali United, menyatakan bahwa manajemen klub belum memberikan informasi resmi terkait hal ini, sampai saat ini, manajemen belum memberikan informasi. Mungkin akan ada kabar lebih lanjut dalam waktu dekat, ungkapnya pada Rabu, 26 Juni 2024. PSM Makassar perlu menyiapkan pengganti untuk Kenzo Nambu sebagai pengatur lapangan tengah. Muhammad Rafli Asrul adalah salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan. Alumni Garuda Select 2 dan 3 ini memiliki visi bermain yang baik, keterampilan individu yang di atas rata-rata, serta kemampuan memberikan umpan akurat dan eksekusi bola mati yang bagus. Hal ini membuat Rafli cocok untuk menjadi metronom PSM Makassar. Rafli, yang musim lalu dipinjamkan ke klub Liga 2, Bekasi FC, dan bermain sebanyak 8 kali, membutuhkan pembinaan dari Bernardo Tavares untuk memaksimalkan potensinya. Rafli juga harus menyesuaikan diri dengan gaya bermain high pressing yang diinginkan tim, pengamat sepak bola. Assega Frazak, menegaskan bahwa PSM Makassar memang memerlukan gelandang pengatur serangan. Selama ini, tim Laskar Finisi lebih banyak menghasilkan gelandang bertahan, sehingga waktu satu bulan ke depan harus dimanfaatkan untuk mencari sosok gelandang pengatur serangan yang tepat, sesuai dengan formasi dan karakter yang diinginkan pelatih. PSM Makassar butuh gelandang serang yang bisa melayani striker dan mengatur ritme permainan, katanya. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, menyatakan akan memberikan kesempatan bermain kepada pemain yang menunjukkan kerja keras dalam latihan. Apa yang mereka bisa lakukan adalah bekerja keras di latihan dan menunjukkan performa mereka di latihan, ujarnya. Tavares menekankan bahwa tidak ada pemain yang diistimewakan dalam skuad PSM, baik senior maupun junior, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk bermain secara reguler. Pemain yang akan bermain di pertandingan adalah mereka yang menunjukkan kerja keras dan performa bagus di latihan. Saya bisa menilai apakah seorang pemain layak mendapatkan kesempatan bermain setelah mereka bekerja keras dan menunjukkan sesuatu di latihan, tambahnya. Nah itu dia sobat untuk update pembahasan kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.